Berbagai upaya dilakukan pemangku kebijakan untuk menyelamatkan lingkungan akibat dampak tambang timah di Bangka Belitung. Salah satunya menanam pohon di wilayah bekas galian tambang timah yang digelar secara serentak oleh polda kepulauan Bangka Belitung. Di Bangka Tengah, penanaman pohon dilakukan di pesisir Pantai Penyak oleh Kapores bersama Forkopimda. Seribu bibit bakau atau mangrove ditanam di pantai seluas 2 hektare untuk mencegah abrasi. Kegiatan ini sekaligus kampanye kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah untuk bersama melestarikan mangrove demi menjaga alam pesisir. Mengingat sebagian besar daerah Kabupaten Bangka Tengah berada di kawasan pesisir. Di wilayah hukum polda kepulauan Bangka Belitung yang mana dilaksanakan oleh tujuh pores dan Bangka Tengah dilaksanakan di daerah penyak dengan luasan sekitar kurang lebih 2 hektare, seribu bibit jenis prekat atau mangrove dan juga diharapkan kegiatan ini dapat menjadi motivasi kepada masyarakat karena wilayah kita banyak kegiatan pertambangan sehingga apapun kegiatan yang telah dilakukan masyarakat sadar terhadap pentingnya lingkungan yang kita tinggal ini. Upaya pelestarian alam diharapkan tidak hanya sekedar seremnya saja namun harus dirawat secara berkelanjutan agar tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik tercapai. Duni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah